Halo selamat malam semuanya, hari ini saya ingin melanjutkan video tutorial saya yang sebelumnya yaitu menghubungkan aplikasi kita dengan API, yang terakhir itu saya menunjukkan dengan menggunakan post method, sekarang saya mau menggunakan get. Nah untuk keperluan itu sama seperti sebelumnya saya menggunakan dari website request in, nah ini yang akan kita gunakan websitenya request in di website ini kita ada API untuk nge-get, untuk nge-get sendiri ini ada dua macam bisa ngambil list user atau single user, jadi kalau list user nanti kembaliannya seperti ini jadi mappingnya ya, json objeknya mappingnya seperti ini, disini keynya ada page berupa string terus ini dua ya, integer, terus per page 3, total 12, total page misalnya 4, terus datanya ini tuh list of user makanya ini kan nilainya beda-beda ya, disini integer, 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 disini list makanya terakhir kali saya jelaskan bahwa tipe yang belakangnya itu mapnya itu string ke dynamic karena belakangnya ini bisa macam-macam, disini kan integer, 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 lalu disini list nah untuk single user dia nanti isinya seperti ini, jadi dia punya mapping keynya data lalu nilainya json objek lagi ini kita mapping lagi, jadi dua kali mapping ya mapping yang pertama untuk ngambil nilai yang ini lalu yang kedua mapping untuk dapetin ini nih id-nya dua, emailnya apa, first name-nya apa, last name-nya apa, fatahnya apa oke ya, seperti itu kita langsung saja kembali ke codingan kita terakhir kali kita sudah buat untuk yang post ya ini kita lanjutkan saja kita disini buat lagi satu buah kelas namanya user model dot dart jadi kita akan mengambil si user kan get user terus kita importnya sama seperti si post result kita buat tiga hal yang pertama kelas user kita buat datanya string disini ada id lalu saya buat juga name disini kan ada id, email, first name, last name, sama avatar saya ambilnya tiga aja ya id, first name, sama last name aja deh email sama avatar-nya gak usah kan sebelumnya saya udah pernah menjelaskan bahwa tidak semua data disini harus kita modelkan jadi kita ambil yang perlunya aja anggaplah kita cuma perlu id sama namanya supaya demo ini lebih cepat lalu setelah ini kita buat konstruktornya user list.id list.name list.name lalu kita buat factory methodnya untuk create user untuk create user kita butuh json objectnya rupa mapping dari string json objectnya ke dynamic json object json object kita kasih nama object lalu disini return user idnya saya ambil dari json objectnya dengan key id lalu name ya saya ambil dari object jsonnya namanya itu tadi first name ya coba kita cek betul ya first name lalu ada last name juga jadi disini plus plus object last name jadi langsung kita gabungkan first name spasi last name itu jadi name nya kita class nya udah terus factory user nya udah sekarang kita buat static future dia akan mengembalikan user ya oh iya si future ini kita gunakan karena si method ini akan mengembalikan tipe user tapi di masa yang akan datang jadi ini asinkronus gak langsung mengembalikan jadi nanti setelah selesai dapat dari API baru dikembalikan makanya kita pasangnya future ini connect to API dalam kurung yang kita perlukan disini itu cuman id nya aja kita lihat ya ini kita butuh id nya aja ini id 2 nanti dia kembali ini 2 kalau 3 kembali ini 3 jadi kita cuman butuh id nya aja disini string id nya asing ya kita buat string url nya dulu api url api nya apa tinggal kalian minta ke orang yang membuat api nya entah itu rekan kalian atau mungkin kalau kalian sendiri yang buat ya kalian pasti tau kan url nya apa untuk disini kita pasang url nya itu http request in ini ya ctrl c ctrl v ccek lalu disini api users garis miring langsung id nya ya id nya berapa ini plus kita gabung dengan id yang sudah diberikan ini yang akan kita panggil langsung jadi disini var api result sama dengan await http.get url nya api url titik koma var json object disini json.decode source nya itu api result titik body nah kita lihat lagi ke strukturnya yang kita dapatkan dari json.decode tadi kita dapat satu buah objek mapping ya satu buah objek tipenya mapping map dimana mappingnya itu isinya ada key nya data lalu isinya itu sini nilainya nilainya itu si objek yang kita perlukan nih data yang kita perlukan jadi kita perlu ambil ini dulu yang untuk kita masukkan ke dalam si create user si factory method tadi ya kita butuh ininya jadi kita harus keluarkan ininya dulu kita kembali lagi kita ambil dulu jadi disini saya buat namanya var user data deh ya user data ini ini saya ambil dari hasil si json object ini json object as kita casting ya dia sebagai map string koma dynamic kita ambil nilai dari key yang namanya data nah nanti si user data itu dapat isinya yang tadi yang ini nah ini yang akan kita lempar lagi ke create user disini baru saya return create user objeknya itu kita kasih dari si user data ini oke kalau sudah kita save kita kembali ke main dart disini kemarin kita udah buat post result sekarang kita buat user ya user sama dengan 0 sekarang kita ubah disini textnya kemarin kita nampilin yang post result saya ganti aja jadi ini kalau usernya tidak sama dengan 0 yang akan saya tampilkan adalah user.id lalu user.name sudah ya cuma 2 ya kita bikinnya kita hapus kalau ternyata 0 tulisannya tidak ada data nah untuk on pressnya sendiri saya ganti ini yang terakhir kan kita pakai post result ya sekarang saya ganti user.tik oh iya ininya masukin nih package user model dartnya kita import user.connect tuh API id nya itu kita pasang 3 deh kita ambil user ketiga kalau dicontohkan 2 ya si jenet kita ketiga terus titik then jadi kalau udah beres kita akan dapat kembaliannya tuh saya pasang value namanya lalu kalau sudah dapat kita ngapain kita isi si user user yang ini ya user yang 0 ini kita isi dengan si preview jadi dia tidak 0 lagi kita isi dengan hasil kembaliannya lalu kita set state untuk mengubah tampilannya supaya ini ke update shift alt F save stop kita F5 lagi nah ini tampilan kita ya seperti ini ini saya ganti dulu deh ininya jangan pause ya kita ganti get lalu sebentar di cek dulu disini tuh nah kembaliannya ini datanya 2 ya id nya ya 2 nya itu integer ya yang dikembalikan sedangkan kita punya kan string nya jadi kita ganti dulu di user model nah yang ini nih objek id nya itu ini integer sedangkan id nya itu string kan kita ini lupa tambahin tuh string save save ini juga save kita lihat ya udah ya jadi get ya sekarang kita klik dapet ya kembaliannya ya 3 id nya namanya emawong mau cobain lagi boleh kita coba deh misalnya misalnya berapa 5 save ya kita lihat lagi kita klik dapet ya 5 charles moris oke jadi seperti ini caranya untuk menghubungkan aplikasi kita ke API yang sudah dibuat dengan get method semoga ini juga dapat memberikan pengetahuan tambahan untuk kalian sehingga kalian juga dapat lebih mudah membangun aplikasi Android kalian sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati